Al-Fatihah 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 dengan suatu apapun itu sudah menjadi jaminan buat kita itu adalah jalan yang paling lurus itulah mengapa di dalam surat al-fateha ihdinas sirotol mustaqim kenapa kok setiap hari setiap sholat kita selalu minta jalan yang lurus kalau mungkin saya sebut dengan apologet ya, apologet itu adalah orang-orang yang berusaha membela keyakinannya, kalau apologet kristen itu mencibir kita dengan apa di islam tiap hari orang islam ihdinas sirotol mustaqim tiap hari minta jalan yang lurus tiap hari minta ditunjukkan jalan yang lurus kalau di kristen itu sudah ada jaminan ya, bahwa di dalam yesus, percaya dengan yesus yesus itulah jalan dan hidup dan kebenaran ya tidak ada yang tidak sampai kepada bapak kalau tidak melalui aku katanya begitu ya tapi ternyata dewa mitra juga begitu bu tapi ternyata dewa mitra yang dipercaya oleh orang-orang persia yang dipercaya juga oleh orang-orang mesir yang dipercaya juga oleh orang-orang romawi juga dipercaya sebagai jalan dan hidup dan kebenaran the truth the way and the life kok mirip ya yesus dengan dewa mitra gitu kenapa ya kira-kira itu itu semua ada sejarahnya kenapa romawi mempercayai mitra karena berasal dari persia kenapa persia mempercayai triad atau tiga Tuhan yang satu karena mereka juga bagian daripada daerah yang disebut dengan daerah yang apa ya ada Sumeria ada Babylonia ada Persia ada Mesopotamia di dalam bagian itu itu semua daerah itu memang mereka mempercayai triad tiga kesatuan yaitu tiga Tuhan yang satu satu sama dengan tiga itu ditularkan ke Yunani Romawi Romawi dapetnya dari Yunani Yunani kuno sampai ada filsuf-filsuf seperti kita kenal mungkin ada Plato nanti punya murid namanya Philo nanti ada murid lagi turun ke bawah bawah terus-terus sampai ke apa namanya yang berkecimpung di daerah Palestina dan Alexandria Mesir mereka semua mempercayai bahwa pribadi daripada Tuhan itu dibatasi hanya dengan angka tiga kenapa cuman tiga kenapa enggak empat kenapa enggak lima kenapa enggak sepuluh kenapa enggak seratus gitu ya ternyata menurut seorang filsuf Yunani yang terkenal yaitu Aristoteles dia mengatakan menurut orang-orang Pitagoras pernah denger ya Pitagoras ya menurut orang-orang Pitagoras alam semesta ini dibatasi dengan tiga yaitu awal tengah akhir sehingga kami kata Aristoteles nih sehingga kami menggunakan hukum alam semesta itu untuk menyembah dewa-dewa kami nah ya itu perkataan dari filsuf Yunani sekarang pertanyaannya kenapa kok di Kristen juga ada pribadi Tuhan yang tiga gitu kira-kira kebetulan enggak ya kira-kira kebetulan enggak yang sana tiga sini tiga sini tiga Kristen juga tiga nah sepertinya oke lah anggap aja kebetulan gitu ya tetapi ada lagi di Yohanes 6 ayat 51 sampai 54 dikatakan bahwa pada waktu perjemahan kudus ya buku di jah ini kayaknya hafal nih dengan ayat-ayat ini ini saya bacakan tujuannya apa supaya bapak-bapak dan ibu ini yakin bahwa di dalam Bible ini ternyata banyak adopsi dari ajaran-ajaran paganisme ada yang tahu ya paganisme ajaran yang menyembah dewa-dewa tadi itu ya yang tiga 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 itu di dalam Yohanes 6 51 54 dikatakan apa inilah tubuhku dan darahku ya dilambangkan dengan roti dan anggur barang siapa yang makan tubuh dan darahku buku di jauh ketawa aja mereka memperoleh hidup yang kekal oke di Mesir ada yang namanya Osiris Osiris tubuh dan darahnya juga dilambangkan dengan roti dan anggur itu ada di enkripsi-enkripsi di Mesir apakah kebetulan tubuh dan darah Yesus yang dilambangkan dengan roti dan anggur kok persis sama dengan Osiris apakah kira-kira kebetulan sama tadi udah kebetulan satu ya ini mau dianggap dua kali kebetulan kasih lah pur lah oke berikutnya Bapak Ibu pasti apa sangat familiar dengan lambang salib ya ya lambang salib dari mana itu lambang salib ceritanya dari Yesus mangkul salib ya tapi lambang salib yang begini yang seperti tanda plus gitu ya itu sebenarnya berasal dari mana dari mana Trinitas bukan bukan dari mana Fatikan Roma Fatikan Roma yang mengadopsi Pak ternyata itu dari kuil Serapis namanya kuil Serapis di dalam kuil Serapis itu kepercayaan pagan mereka itu di daerah Mesir itu ada lambang yang salib begini yang kemudian dipakai oleh orang-orang pagan juga dipakai oleh orang-orang Kristen apakah kebetulan masuk kebetulan terus gitu ya kok sama gitu ya terus kemudian ada lagi di dalam Markus pasal 1 ayat 1 itu dikatakan apa inilah kabar baik mengenai Yesus Kristus gitu ya ternyata Julius Caesar Kalia Kaisar Julius Caesar juga disebut sebagai kabar baik dia keturunan ini keturunan ini dia adalah kabar baik sebagai juru selamat umat manusia Julius Caesar juga disebut sebagai juru selamat umat manusia juga kabar baik gitu sama dengan Yesus Yesus juga disebut kabar baik juru selamat umat manusia kebetulan lagi gak kira-kira kira-kira kebetulan lagi gak di kitab Matius mungkin yang pernah ingat cerita ini pada waktu Yesus disalib tabir baik suci terbelah dua ya betul ingat ya terus kemudian pada waktu Yesus dibangkitkan kubur daripada orang-orang suci itu semuanya pada terbelah mayat daripada orang-orang suci bangkit dari kubur masuk ke kota Yerusalem ingat ada yang ingat ceritanya di Matius iya terbuka dan mayatnya bangkit masuk ke dalam kota ada orang-orang kudus bilangnya orang-orang suci ada ada nanti mau saya bukain boleh nanti ya kalau mau detail ada disebutnya orang-orang suci atau orang-orang kudus karena di bahasa Inggrisnya disebut saint bangkit masuk ke dalam kota di Markus gak ada di Lukas gak ada di Yohanes gak ada dari mana ceritanya dari mana cerita itu di Markus gak ada di Lukas gak ada di Yohanes gak ada boleh dicari Sama ya itu yang disebut dengan gospel sinoptik ya terus gereja oke nanti saya ceritain ya bu ya nanti saya tulis ya sejarahnya ya tapi yang jelas kisah mayat orang kudus bangkit dari kubur masuk ke Yerusalem itu hanya ada di Matius ibu nanti boleh cari ada gak di Markus dan Lukas dan di Yohanes nah cerita itu dari mana Paulus ya Paulus itu kan orang yang paling terdepan untuk mengajarkan ajaran kekristianan kan kalau ada mayat yang bangkit dari kubur kira-kira heboh gak ini di kota besar loh di kota Yerusalem di kota yang metropolitan kira-kira heboh gak kalau ada mayat bangkit dari kubur heboh lah gak usah banyak satu aja di Bekasi misalnya ada mayat keluar dari kubur pasti masuk TV itu ya kenapa kok cerita itu tidak ada di Markus dan Lukas dan Yohanes kenapa Paulus juga gak pernah cerita gitu Paulus gak pernah menceritakan kalau Paulus kan menceritakan memang betul ada kehidupan setelah kematian tetapi Paulus tidak pernah menceritakan tuh ada mayat orang kudus bangkit dari kubur masuk kota Yerusalem pada waktu Yesus bangkit Paulus gak pernah cerita ahli-ahli perjanjian baru yang saya tahu seperti Mike Likona dia mengatakan bahwa cerita itu adalah cerita yang aneh nanti ada lagi Profesor William L. Craig dia juga sarjana ahli perjanjian baru yang sangat terkenal dia juga mengatakan yang percaya dengan cerita itu hanya orang-orang konservatif katanya ternyata cerita itu berasal dari festival antesteria festival antesteria itu berasal dari Yunani Yunani kuno yang memperingati orang kebangkitan orang-orang mati masuk dalam kota terus kira-kira kebetulan gak itu Matius menceritakan itu kok sama dengan festival antesteria gitu mau kebetulan berapa kali gitu ya jadi sudah sangat banyak cerita-cerita di dalam Bible yang ternyata memang mengadopsi daripada konsep ketuhanan yang menyembah triad atau tiga tapi satu jadi memang dari Sumeria Babylonia Persia bahkan India dengan trimurtinya kemudian di Mesir kemudian di Eropa sampai ke Eropa Utara semua daerah itu memang menyembah Tuhan yang triad tiga tapi satu satu sampai tiga nah bagaimana dengan di Arab Saudi pada zaman sebelum Quran diturunkan di sekeliling Kabah juga banyak kan patung-patung berhala kan dari mana itu itu juga ekses daripada kepercayaan orang-orang di sekitar situ ada seorang pedagang suku Quraish di Arab Saudi pada saat Nabi sebelum menerima Wahyu dia kalau berdagang ambil barang di Persia jalan ke Persia jauh ambil barang dijual di Tanah Mekah waktu di Persia dia melihat orang-orang sana menyembah patung dia tanya kenapa ini kok menyembah patung mereka mengatakan bahwa menyembah patung ini dianggap sebagai perantara pengantara antara manusia dengan Allah supaya doanya cepat dikabulkan katanya dibawalah ini satu patung dari Persia pulang ke Tanah Mekah taruh di depan Ka'bah lama-lama karena Ka'bah ini adalah tempat ziarah yang umum buat orang-orang zaman itu yang datang juga banyak pedagang akhirnya karena ada satu taruh patung disitu yang lain pada ikut-ikutan sampai ada berapa 360 patung nah tetapi apakah sebenarnya orang-orang Qurais yang pada saat itu menjadi penguasa Mekah apakah mereka tidak tahu Allah mereka sebenarnya sudah tahu Allah bahkan orang tua kakek Nabi Muhammad juga sudah tahu Allah bahkan apa namanya ayahnya Nabi Muhammad namanya siapa Abdullah ya kan Abdullah artinya apa hamba Allah artinya mereka sudah mengenal Allah sebenarnya tetapi karena masuk paham-paham paganisme itu akhirnya mereka membiarkan jadi akhirnya mereka mengadaptasi gitu ajaran-ajaran paganisme dari luar Arab Saudi ya maka setelah Nabi Muhammad S.W. menerima Quran menerima Wahyu akhirnya menegaskan bahwa La ilaha ilallah makanya patung-patung itu semuanya dihancurkan pada waktu patung-patung Mekah nah kembali ke tadi yang kebetulan-kebetulan itu ya kita akhirnya bisa menyimpulkan bahwa sepertinya tidak kebetulan kalau Kristen itu menyembah Tuhan yang mempunyai tiga pribadi karena di lain tempat semuanya itu juga sama cuma di dalam Bible memang detilnya jauh lebih bagus detilnya maka Allah Allah S.W. menurunkan ayat di surat At-Taubah ayat 30 mengatakan bahwa apa kaum Yahudi menyebut Uzair sebagai putra Allah kaum Nasrani menyebut Isa sebagai putra Allah mereka melakukan itu karena mereka mengikuti perkataan orang-orang kafir sebelumnya nah siapa orang-orang kafir sebelumnya nih ya itu tadi yang dari Sumeria sampai ke Mesir yang di Romawi sampai ke Eropa Utara gitu itu karena memang ada kepercayaan yang seperti itu akhirnya diikuti oleh orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi oke saya mau menjelaskan sedikit ya tadi mengenai yang Matthius Marcus Lucas Yohanes ya sebentar ya boleh ya pakai papan tulis ya oke ini ya eh ini cukup spidolnya ada gak ya spidolnya ada ada spidol bu oh lagi diambil oh ya ini oh ini permanen nanti gak bisa dihapus nih yang ini permanen nah memang kita mungkin mendapatkan hidayah daripada Allah SWT itu mungkin caranya berbeda-beda ya pasti ya Allah SWT bisa memberikan kita hidayah itu dengan cara yang tidak kita sangka-sangka ya pasti itu ya ada yang mendapatkan hidayah hanya gara-gara hujan melihat hujan bisa jadi muslim ada yang macam-macam ada yang gara-gara mungkin melihat sesuatu di alam semesta ini yang ternyata ini adalah bukti daripada Allah SWT menciptakan alam semesta gitu ya ada juga yang melalui pembelajaran atau riset-riset ada yang melalui debat gitu ya saya termasuk yang akhirnya harus mengakui bahwa di dalam Bible ini seperti tadi saya bilang sudah ada paham-paham yang merupakan turunan daripada paganisme tidak semua karena di dalam Bible ini kan ada perjanjian lama perjanjian baru kita nanti harus belajar juga perjanjian lama itu berasal dari kitab apa dan punya siapa ibu pernah tahu sahurat turun ke musa ke daud terus tapi kitab-kitab itu punya siapa punya Kristen bukan iya betul oh iya oke saya ceritakan dari awal aja deh ya ini alhamdulillahnya kita semua sudah mu'alaf alhamdulillahnya jadi kita sudah sebenarnya sudah tidak perlu apa namanya mengutak-ngatik Bible lagi kalau kita mau belajar kristologi itu sebenarnya adalah fardu kifayah tidak perlu semua orang belajar tetapi kalau sudah ada yang belajar termasuk saya saya ini yang menjadi garda terdepan untuk berhadapan dengan pendeta-pendeta atau misionaris-misionaris baik di lapangan maupun di ruang debat saya gak akan mencari mereka untuk saya ajak debat tapi buat bapak ibu saya hanya ingin memberikan atau membagikan informasi apa itu Bible dari mana dan apa isinya saya ceritakan begini kita mengenal yang namanya dengan Taurat ya atau dalam bahasa Inggrisnya itu Torah apa itu Taurat atau Torah ini sebenarnya diturunkan kepada bangsa Israel kepada Nabi Musa yang disebut dengan Torah itu sebenarnya hanya lima kitab Musa atau yang disebut dengan Pentateh pernah dengar ya ibu ya Pentateh lima kitab Musa kejadian keluaran imamat bilangan ulangan ini disebut dengan Torah kemudian ada lagi yang disebut dengan kitab Nevi'im Nevi'im Nevi Nabi 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 atau surat-surat Amsal Pengkotbah Ratapan Masmur Masmur juga termasuk dalamnya Ketuvim Ketuvim ini adalah surat-surat atau tulisan-tulisan oke jadi ada Pentateh atau disebut dengan Torah Nevi'im atau kitab Nabi-Nabi Ketuvim atau surat-surat atau tulisan-tulisan ini disebut dengan semua ini apa belum PL pak belum nih masih jauh nih ini belum jadi PL nih ini disebut dengan apa tanah nah jadi tanah itu adalah singkatan dari Torah Nevi'im dan Ketuvim ini singkatan tanah gitu namanya ya kemudian dari tanah ini kira-kira di abad ketiga atau tepatnya tahun 270 sebelum Masehi ini diterjemahkan sorry diterjemahkan menjadi Septuaginta Septuaginta tetapi yang di 270 sebelum Masehi ini Septuagintanya belum semua tanah hanya Torah nah jadi ada dua tahap yang kedua baru Septuagintanya ada lagi ini yang baru Nevi'im dan Ketuvim nah ini kira-kira dari tahun sorry ini dari sini ini sampai dengan ya saya 132 sebelum Masehi nah jadi ada dua tahap nih Bu ada mulai Septuaginta yang hanya ini diterjemahkan di 272 eh 270 sebelum Masehi ada lagi yang Nevi'im dan Ketuvim juga diterjemahkan menjadi Septuaginta nah yang menerjemahkan orangnya sama gak ternyata beda yang ini oleh 72 Rabi-Rabi Yahudi yang ini oleh Yahudi Yahudi tidak diketahui siapa tetapi yang sudah terpapar oleh aliran Helenisme ini semua ini adanya di Alexandria Mesir nah apa itu yang disebut dengan Yahudi Helenisme ini yang tadi saya cerita yang kepercayaan budaya paganisme yang berasal dari Yunani kuno yang dibawa oleh penjajah Romawi ke daerah Alexandria Mesir jadi kalau setiap penjajah datang ke tempat jajahnya kan dia juga pasti bawa budayanya orang-orang yang dijajah itu bisa mengikuti budaya yang penjajah sama seperti kita 350 tahun dijajah oleh Belanda paling tidak ada sebagian masyarakat kita yang mengikuti budaya Belanda pasti bahkan negara kita mengadopsi KUHP betul itu kan asalnya dari Belanda jadi kurang lebih begitu sampai disini sep tua ginta ini yang dua yang diterjemahkan dalam dua tahap ini cepat kering gak ini ya ada lagi gak cepat habis yang ini permanen selamat menikmati ada nah jadi septua ginta yang diterjemahkan dalam dua tahap ini ini yang akhirnya dipakai oleh orang-orang Yahudi pada zaman Yesus jalan-jalan di atas bumi ini mereka penulis-penulis daripada gospel kita sebutnya gospel ya bu ya jangan injil ya bu ya kita sekarang sebagai orang Islam jangan sebut ini sebagai Alkitab ini kan tulisannya apa Alkitab kita jangan sebut ini sebagai Alkitab mereka mau nulis Alkitab silahkan saja mereka gitu tapi kita sebagai muslim jangan menyebut ini sebagai Alkitab kita sebut saja apa Bible Bible itu berasal dari kata Biblos yang artinya kumpulan daripada buku-buku kita sebutnya Bible nah di dalam Bible itu ada yang disebut dengan Matthius Marcus Lukas Johannes ya kan Matthius Marcus Lukas Johannes itu sama orang Kristen sering disebut sebagai apa Injil betul ya sering disebut sebagai Injil saya punya nih kitab Injil isinya perjanjian baru aja nih kita jangan sebut Matthius Marcus Lukas Johannes itu sebagai Injil karena buat kita orang Islam Injil adalah wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa alaih salam untuk Bani Israel pada zaman itu setuju gak yang muslim dari lahir harus setuju Taurat Zabur juga sama itu juga adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu nah apakah Taurat Zabur Injil itu dijanjikan untuk dijaga ibu-ibu apakah Taurat Zabur Injil itu dijanjikan oleh Allah SWT untuk dijaga tidak dikoreksi ya pak ya yang dijanjikan untuk dijaga hanya Al-Quran Taurat Zabur Injil tidak dijanjikan untuk dijaga maka itu sampai sekarang yang mau disebut Torah atau mau disebut Injil atau mau disebut Masmur itu versinya banyak beda-beda dan tidak ada yang tidak apa namanya tidak diketahui siapa yang menulis kita tahu Nabi Musa alaih salam hidupnya kira-kira di abad keberapa kira-kira di abad ke 14 abad ke 13 sebelum masehi sedangkan Bible-Bible ini yang sebut saya dengan ini ini baru ada kira-kira di abad ke 6 sebelum masehi jadi antara abad ke 13 sampai ke abad 6 beda berapa tahun 700 tahun hampir satu milenium sudah beberapa generasi yang paling tua ditemukan itu berasal dari tahun 600 sampai tahun 500 sebelum masehi cukup lama jadi tidak ada hubungannya atau tidak tidak terkoneksi dengan Nabi Musa yang hidup abad ke 13 atau 14 sebelum masehi oke nah sekarang kitab Septuaginta ini ini saya hapus dulu ya eh nah loh ini juga permanen ya ternyata gak bisa dihapus nih mudah-mudahan ini bisa dihapus oke gak apa-apa saya teruskan aja dari sini deh nah ini yang disebut dengan Septuaginta nih ya nah Septuaginta ini beredar pada zaman Yesus masih hidup ya di baik Allah Yesus juga dikatakan dia membaca kitab Yesaya kitab Yesaya adalah bagian dari ini ya Nefi'im ya penulis-penulis gospel atau penulis-penulis atau bahkan Rasul Paulus sendiri kalau saya ngomong Rasul ini jangan disamakan dengan Rasul di dalam Islam ya Rasul dalam Islam adalah Nabi yang menerima wahyu dan diberikan risalah yang baru udah biarin gak apa-apa gak apa-apa nanti aja kalau Rasul yang di dalam Kristen atau yang disebut dengan Rasul Paulus itu adalah Rasul sebagai murid daripada Yesus entah pernah ketemu atau tidak ketemu kalau dia merasa mengikuti Yesus dia menyebut dirinya sebagai Rasul nah penulis-penulis dari perjanjian baru itu kira-kira ada hampir daripada seribu ayat ini hampir seribu ayat nih ibu mungkin belum tahu nih atau tepatnya 937 ayat di seluruh perjanjian baru itu yang mengutip dari sini dikutip dari sini jadi kalau ada pernyataan penulis perjanjian baru itu diinspirasi oleh Rokudus kita harus bertanya diinspirasi oleh Rokudus atau diinspirasi oleh Septuaginta gitu saya dan teman-teman di Gramolab sudah mempelajari ayat-ayat apa saja yang dikutip dari Septuaginta nah dari Septuaginta ini kemudian di abad keempat nah ini melalui koreksi dulu ya koreksi baru menjadi perjanjian lama siapa yang mengoreksi ini ini kan sudah diterjemahkan masih dikoreksi lagi siapa yang mengoreksi ini adalah bapak-bapak gereja yang namanya Origen ya Origen ini orang yang bisa berbahasa Ibrani kemudian kemudian Lusian kemudian yang terakhir Hesisius di abad keempat kenapa dikoreksi karena penerjemahan ini ini dibuat seolah-olah berbicara mengenai Yesus nah kalau kita semuanya berasal dari Kristen kita pasti paham bahwa Yesus sering dikatakan dinubuatkan di perjanjian lama betul ya betul ya ternyata yang dianggap sebagai nubuat-nubuat di dalam perjanjian lama yang dianggap ya oleh orang-orang Kristen sebagai nubuat Yesus di perjanjian lama itu adalah koreksi daripada bapak-bapak gereja ini ya baru di abad keempat di konsili Kartago baru dijadikan atau dikanonisasi menjadi perjanjian lama jadi kalau yang disebut dengan Bible ini yang dipakai atau yang dianggap sebagai kitab sucinya orang Kristen ternyata yang separohnya ini bukan berasal dari Kristen ini separohnya berasal dari siapa nih dari sini dari Yahudi pertanyaannya apakah tafsirnya orang Yahudi terhadap ini 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 sama dengan tafsir yang disini yang punya Kristen ternyata beda orang Yahudi tidak akan bilang bahwa di dalam Torah Nefi'im Ketofim ada nubuat buat Yesus Kristus tidak ada satupun tapi kalau orang Kristen karena penerjemahannya sudah diubah sesuaikan sehingga Septuaginta atau perjanjian lama ini seolah-olah berbicara mengenai Yesus saya bisa tunjukkan banyak contoh ayat-ayat dan kata-kata apa yang diubah sesuaikan yang diterjemahkan dari mulai bahasa Ibrani ke bahasa Yunani bahasa Yunani ke bahasa Latin bahasa Latin kemudian ke bahasa Inggris baru diterjemahkan ke bahasa yang lain-lain itu ada ayat-ayat yang memang diubah sesuaikan contoh misalnya di Yesaya 7-14 nanti ada Yesaya 9 ayat 6 nanti ada Yesaya 53 ayatnya 1-10 nanti ada Mika 52 nanti ada Masmur 22 ayat 16 ya banyak nanti ada di Haggai atau di Hosea atau di Yeremia 31 macam-macam itu adalah ayat-ayat yang memang diubah sesuaikan yang dibuat seolah-olah berbicara mengenai Mesias yang akan datang tetapi ditujukan kepada Yesus nah itu caranya gereja meyakinkan jemaatnya bahwa Yesus memang itu memang Tuhan yang dimesiaskan di perjanjian lama ternyata tidak ada orang Yahudi yang menulis ini menulis ini menulis ini semuanya berbicara tidak ada Yesus Mesias yang ditunggu oleh mereka adalah Mesias yang nanti akan datang pada saat bumi ini di seluruh dunia sudah tidak ada perang nah kalau sekarang masih ada perang bagaimana Mesias bisa turun itu argumen dari Yahudi ini semua ada tafsirnya ini juga ada tafsirnya jadi tafsirnya Yahudi dengan tafsir Kristen itu berbeda jadi kalau begini apakah bisa murni disebut sebagai apa namanya kitabnya orang Kristen kalau begini gitu ya itu yang kami pelajarin nah sekarang saya mau bercerita mengenai tadi yang gospel gospel ada Matthew Marcus Lucas Johannes yang kira-kira ditulis pertama kali yang mana menurut ibu yang mana pertama Johannes ternyata yang ditulis pertama kali itu adalah Marcus ini tahun 65 sampai 70 masehi kemudian Matthius dan Lukas ini menyadur dari Marcus ya hampir 90% yang ada di Matthius dan Lukas itu isinya adalah yang di Marcus karena mereka menyadur Marcus makanya isinya kurang lebih sama tetapi selain daripada Marcus sumbernya adalah Marcus mereka juga menambahkan apa Q Q itu berasal dari kata quell quell itu artinya kabar berita yang beredar di masyarakat ini ditulis kira-kira 75 sampai 80 masehi yang terakhir baru Johannes Johannes ditulis kira-kira tahun 95 sampai 100 masehi ada yang bilang 110 masehi gitu kalau yang Johannes dia mempunyai gaya bahasa yang jauh berbeda dengan Matthius Marcus dan Lukas karena apa karena yang Johannes ini sebenarnya tulisan yang diperintahkan oleh penguasa pada saat itu untuk melawan kelompok Gnostis namanya Gnostis itu adalah kelompok-kelompok Kristen yang yang tapi yang terlalu mistis gitu nah kalau kita melihat begini 65 masehi paling dekat ya dianggap Yesus dianggap tahun berapa anggapnya tahun 33 masehi lah ya karena kan dia sampai berumur 33 tahun berarti sudah beda berapa tahun sama ini kira-kira 32 tahun eh atau 30 berapa ya 32 tahun ya benar ya bedanya tuh itu yang paling cepat artinya orang-orang yang menulis ini itu juga semuanya anonim tidak ada ayat-ayat di dalam gospel saya bernama Matius menulis ini untuk siapa gitu gak ada saya bernama Markus gak ada saya bernama Johannes gak ada semuanya anonim karena itu ahli-ahli perjanjian baru sudah berani menyatakan bahwa keempat gospel ini sudah pasti ditulis oleh bukan saksi mata langsung artinya ditulis oleh orang-orang yang tidak pernah ketemu Yesus ditulis oleh orang-orang yang tidak pernah jalan bareng Yesus dan ditulis oleh orang-orang yang tidak pernah ngopi bareng Yesus gitu artinya orang-orang yang tidak pernah ketemu dengan narasumber langsung gitu beda dengan Quran Quran ditulis oleh sahabat-sahabat Nabi yang dibacakan oleh Nabi yang dicek dan recek bacaannya kalau ada yang salah langsung dibetulkan yang dituntun oleh Nabi ayat ini masuk surat berapa ayat ini masuk surat apa ayat ini masuk surat mana gitu itu yang menuntun langsung Nabi kemudian yang dikodifikasi oleh sahabat Abu Bakar pertama kali pada waktu setelah terjadi perang banyak Hafiz Quran yang meninggal atau tewas barulah akhirnya sahabat Umar bin Khotab menyarankan kepada Abu Bakar untuk dikodifikasi bedanya dengan Alkitab apa kalau Bible ya kalau Bible itu dikanonisasi kalau Quran dikodifikasi bedanya apa kalau Bible ini banyak buku sudah banyak surat dikumpulkan jadi satu dipilih yang mana yang masuk dalam Bible baru ditetapkan tapi kalau Quran setiap orang yang punya manuskrip manuskrip atau naskah-naskah kuno atau ortografi itu dikumpulkan kemudian dibacakan di depan orang yang hafal Quran di depan orang yang Hafiz Quran kalau ada bacaan yang salah ditolak kalau ada tulisan yang salah ditolak tapi kalau yang bacanya benar diterima itu namanya baru dikodifikasi mengenai jumlah suratnya penomorannya itu baru nanti itu nanti belakangan nah sekarang kalau kita kembali lagi disini kalau kita melihat daripada gospel-gospel ini ternyata tidak cuma empat gospel yang ada pada saat itu pada saat di abad keempat untuk yang di ini karena pada waktu kanonisasi ini bersamaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru dikanonisasi dalam satu waktu sehingga timbulah satu bible yang yang sudah komplit dari perjanjian lama dari kejadian sampai wahyu nah sekarang dari bible yang paling kuno itu barulah diterjemahkan menjadi nanti ditulis lagi menjadi bahasa bahasa yang Yunani tapi yang sudah penyusunan berikutnya bible yang terakhir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani itu disebut textus receptus textus receptus ini yang menyusun adalah Erasmus di abad ke-16 masehi bayangkan dari abad ke-4 sampai abad ke-16 baru disini nanti diterjemahkan menjadi bahasa Inggris di abad ke-17 jadi sebenarnya perjalanannya memang cukup panjang dan diantara itu semua itu ada penyisipan penambahan bahkan ada pinjeman ayat-ayat yang pinjeman nanti saya bisa tunjukkan kepada teman-teman disini ayat-ayat mana yang dianggap sebagai ayat yang tidak asli atau yang tidak otentik ada yang pernah melihat Bible ini kitab suci katolik ada yang pernah lihat ya katolik pernah lihat ini ada tafsirnya ada catatan kakinya belum pernah lihat kan saya tunjukin tidak untuk diperdagangkan artinya jemaat gereja biasa tidak akan punya ini tidak akan bisa dibeli di Gramedia tidak akan bisa dibeli di toko buku ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia resmi gak? resmi dicetak oleh Arnoldus ND percetakan Arnoldus ND kenapa mereka membuat ini? karena ini digunakan untuk studi studi Bible studi teks gitu jadi di Bible ini isinya itu ada ayat ini ayat yang di atas ini ayat yang di bawahnya ini catatan kaki atau tafsir ya saya berikan contoh satu saya minta tolong apa mbaknya bisa gak tolong bantu saya baca ini sambil berdiri gak apa-apa ya kenapa saya mempertunjukkan ini atau memperlihatkan ini ini adalah bukti bahwa yang disebut dengan Bible itu sudah tidak murni lagi sudah ada sisipan sudah ada tambahan sehingga ini tidak bisa disebut sebagai ayat kitab suci dibaca dari ayat 7 ya ini ayat 8 kan oh ini 7 nah 7 ya sebelum baca jangan baca bismillah ya ya ayat 7 sampai 8 sebab ada sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga Bapak Firman dan Raksudus dan ketiganya adalah 1 dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi roh dan air dan darah dan ketiganya adalah 1 oke makasih mbak makanya tadi saya bilang jangan pakai bismillah bacanya udah makasih mbak ya tadi ayat yang dibacakan oleh bukti kita ini adalah dari 1 Yohanes 5 ayat 7 ayat ini dianggap sebagai proof text atau bukti text bahwa di dalam Bible ada ajaran Trinitas karena dikatakan apa dan ada saksi di surga Bapak Firman dan Rokudus dan ketiganya adalah 1 kan memang itu apa namanya konsep daripada Trinitas ya kan itu malah tapi kita harus salib nah eh iya mbak sorry catatan kakinya belum dibaca catatan kakinya belum dibaca lihat sini aja ya ada itu ya nah ini yang kita harus tahu nih catatan kakinya isinya apa nih kalau itu tadi ayatnya sekarang kita dengarkan catatan kakinya ibu Kodijah gak mungkin belum pernah denger ini pas ini nah baca dari sini sesaat ya eh sesaat enggak yang ini ayat 7 sampai 8 jadi ini ada kata di dalam surga sampai dengan kata di bumi nah ini baru ayat 7 sampai 8 di dalam surga di bumi bagian ayat ini tidak terdapat dalam nasa-nasa Yunani dan paling tua terus santai aja terus ingat lalu ingat lalu ingat masa lalu dan tidak pula dalam terjemahan terjemahan kuno bahkan tidak dalam nasa-nasa paling baik di ulgata ulgata itu adalah Bible pertama kali dalam bahasa Latin di abad keempat terus bagian ini kiranya asli sebuah catatan di pinggir halaman salah satu nasa-nasa kemudian kok nangis baca begini kemudian kemudian disisipkan ke dalam nasa-nasa oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa nasa Yunani karena di bagian ini pasti tidak asli pasti apa? pasti tidak asli kalau tidak asli apa? itu yang ngomong ya bukan saya makasih ya makasih ya saya tadi cuma nanya tidak asli itu apa? saya ulang ya saya ulang ya ini mudah-mudahan supaya menjadi pembelajaran buat kita nih ayat 7 sampai 8 yang tadi dikatakan adalah karena ada tiga saksi di dalam surga Bapak Firman dan Roh Kudus dan ketiganya adalah satu ayat-ayat itu tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata Vulgata adalah Alkitab berbahasa Latin yang sudah menerjemahkan Septuaginta atau menjadi perjanjian lama itu dan perjanjian baru termasuk 4 gospel dan surat-surat Paulus semuanya ya yang 27 kitab semua dalam perjanjian baru sudah masuk dalam Vulgata terus kemudian bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani karenanya bagian ini pasti tidak asli kalau tidak asli apa mas? jadi yang dimaksud dengan catatan di pinggir halaman itu begini zaman dulu penyalin-penyalin itu kalau menyalin itu kan mereka menulis kan dalam bentuk kolom begini ya kolom pada waktu mereka menyalin dalam bentuk kolom ini itu mereka kadang suka memberikan catatan disini misalnya catatan gini misalnya gini ini adalah catatan di pinggir halaman catatan-catatan ini disebut sebagai skolia makanya kita mungkin sekarang pernah sekarang kita tahu istilah dalam bahasa Inggris itu scholars scholars itu adalah sarjana sebenarnya tetapi itu berasal dari kata skolia yang dari sini nih orang menyalin mereka bikin catatan catatan ini bisa berupa taksir bisa berupa keterangan bisa berupa pesan pesannya apa pesan kepada penyalin berikutnya gitu maksudnya atau pesan kepada penyalin sebelumnya karena ada di Ibrani Ibrani 1 ayat 3 itu juga ada perubahan yang diberikan catatan seperti ini oleh penyalin-penyalin dan penyalin-penyalin itu kalau menulis bahasanya enggak enggak apa enggak enggak terlalu beradab gitu ada satu kata di dalam Ibrani 1 ayat 3 yang dirubah oleh penyalin sebelumnya sehingga penyalin sesudahnya mereka mengatakan apa hei bajingan bahasanya begitu dalam bahasa Yunani ya saya ada presentasinya kalau mau lihat ada fotonya itu ada di kodex vatikanus itu dia menulis penyalin ini memberikan catatan hei bajingan jangan rubah kata-kata ini yang tadi saya bacakan disitu itu juga sebenarnya tadi awalnya ini catatan di pinggir halaman kemudian yang tadinya catatan disisipkan ke dalam ayat jadi yang sebelumnya bukan ayat menjadi ayat makanya disebut ini pasti tidak asli artinya apa sebenarnya saya mau memberikan ini artinya di dalam Bible itu sebenarnya tidak ada konsep ketuhanan trinitas sebenarnya ini bukti kalau orang atau pendeta bilang di dalam Bible ada bukti ajaran trinitas yaitu 1 Yonas 5 ayat 7 saya bukain ini udah diem dia pasti nanti ada lagi satu lagi bukti ayat di dalam Bible yang dianggap sebagai bukti ajaran trinitas Matthew 28 ayat 19 ibu di handphonenya ada Bible Matthew 28 19 disitu dikatakan apa karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku ya kan baptislah mereka dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus itu yang disebut sebagai amanah agung itu adalah perintah untuk orang Kristen memberitakan apa katanya injil katanya jadi kalau belum dibapis belum kelar itu urusannya gitu belum selesai tapi ternyata apa ternyata ini ternyata ayat itu Matthew 28 19 ternyata itu adalah ayat sisipan di abad kedua oleh gereja siapa yang bilang ahli-ahli perjanjian baru bukan orang-orang Islam yang bilang itu bahkan katolik ensiklopedia berani menulis ayat-ayat ini adalah tambahan di abad kedua kalau namanya ayat bisa tambahan sisipan tidak asli bahkan pinjaman apakah bisa ini disebut sebagai kitab suci Alhamdulillah Bapak Ibu sudah menjadi Muslim ya Alhamdulillah kalau belum kita bisa bicara panjang lebar saya punya banyak bukti di dalam sini ayat ini pinjaman ayat ini tidak asli ayat ini seperti itulah karena memang apa yang menulis saja tidak tahu siapa yang menyalin juga tidak tahu siapa akhirnya jadinya begini ini adalah bukti bahwa ini adalah tulisan manusia atau karangan manusia saya tidak mengatakan tidak ada firman Tuhan di sini saya masih berani bilang bahwa di dalam ini masih ada sisa-sisa firman Tuhan karena di dalam situ tadi yang dipentata ulangan 6 ayat 4 shema Israel adonai elohenu adonai ehad 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 kita tahu kulhu wallahu ahad ehad ahad sebenarnya sama ya ehad bahasa Ibrani ahad bahasa Arab orang Kristen sekarang mengartikan kata Esa itu bukan satu-satunya atau satu saja tapi satu kesatuan satu kesatuan artinya tiga pribadi tapi satu hakikat mereka mengartikan Esanya seperti itu tapi kalau ehadnya orang Yahudi dengan ahadnya orang Islam itu sama persis kalau diterjemahkan ulangan 6 ayat 4 itu la ilaha illallah bahkan perintah pertama di 10 perintah Allah kan juga sama jangan ada Tuhan lain jadi di dalam ini sebenarnya masih ada sisa-sisa firman Tuhan masih ada tetapi sudah terlalu banyak campur tangan manusia sehingga sudah tidak bisa lagi dikatakan sebagai kitab suci gitu ya sampai disini mungkin ada pertanyaan ya ya bu ya ya kapan aja bu boleh bu oke ya berjanjian lama kali berjanjian barunya oke 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 gak apa-apa bu gak apa-apa ya gak apa-apa ada beberapa teman saya dari kekristenan karena dia mau masuk Islam ada rasa gengsi ada stigma buruk ada konotasi jelek terhadap Islam mereka mampir dulu bu ke Yudaisme ya mereka mampir dulu ke Yudaisme mereka ingin mempelajari ini oke yang ini sama ini mungkin tidak terlalu tidak terlalu dibahas gitu ya kalau dalam Yudaisme ya yang penting adalah yang ini menurut mereka karena ini Torah adalah murni juga firman Allah katanya gitu oke mereka belajar disini ya oke saya bilang gak apa-apa silahkan tetapi nanti kalau mereka sudah belajar Yudaisme baru saya ajak bicara lagi Yudaisme ini saya tinggal tanya ditulis oleh Nabi Musa atau bukan mereka pasti akan bilang oh iya ditulis oleh Nabi Musa saya tinggal bawa buku saya yang di studio saya bukti bahwa ini tidak ditulis oleh Nabi Musa yang di dalam bahkan yang di dalam kitab suci Yahudi sendiri ya bu ya itu bukti terbukti tidak ditulis oleh Nabi Musa karena di dalam kisah perjalanan bangsa Israel mereka ini kan dari semenjak apa ya Mesir bangsa Israel di Mesir menjadi budak berapa tahun berapa ratus tahun ada yang tahu 430 tahun kemudian setelah Mesir mereka kan keluar dari Mesir masuk ke dalam tanah kanaan menjadi bangsa merdeka menjadi dipimpin oleh 12 hakim kemudian mereka minta raja diangkatlah Raja Saul kemudian Raja Saul meninggal digantikan oleh Raja Daud Raja Daud meninggal digantikan oleh anaknya Nabi Raja Solomon begitu Raja Solomon meninggal kerajaan Israel terbelah menjadi dua kerajaan kerajaan ke Israel Utara dan Israel Selatan kerajaan Israel Utara akhirnya direbut oleh Assyria Israel Utara jadi sorry Assyria ini kira-kira di abad ke 8 sebelum Masehi kemudian setelah satu abad kemudian satu hampir dua abad sesudahnya Assyria yang yang sedang menguasai Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan atau Judea itu semuanya dikuasai oleh Babylonia ini kira-kira di abad ke 7 sebelum Masehi kemudian setelah Raja Babylonia menghancurkan yang disebut dengan Haikal Sulaiman atau bait sucinya orang Yahudi yang pertama dibangun mereka dikalahkan oleh bangsa Persia ini kira-kira abad 6 sebelum Masehi di abad ke-6 ini bait suci yang tadinya dihancurkan boleh dibangun kembali oleh Raja Persia melalui Raja Darius dibangun lagi kemudian kira-kira di abad ke 4 mereka dikuasai oleh bangsa Romawi Persia dikalahkan oleh Romawi ini kira-kira 4 sampai kira-kira abis 2 atau 3 ya eh 2 lah ya Masehi ini 4 sebelum Masehi oke jadi bangsa Israel itu sudah mengalami yang namanya ratusan tahun berada di bawah penjajahan bangsa-bangsa lain dari mulai Mesir Assyria Babylonia Persia Romawi ini kira-kira nih Mesir yang seperti tadi saya cerita nih Mesir Assyria Babylonia Persia Romawi ada gak yang percaya dengan ajaran Tauhid gak ada inilah yang semua tadi mereka mempercayai ajaran-ajaran pagan yang percaya ajaran triad gitu kira-kira ratusan tahun sebuah bangsa berada di bawah kekuasaan bangsa lain yang punya kepercayaan yang macam-macam gitu ya yang pagan gitu kira-kira adakah orang-orang Yahudi yang terpapar pasti ada pasti adalah Samiri yang membuat patung sapi yang dijadikan berhala sudah menjadikan salah satu indikasi gitu bahwa dia sudah mengikuti ajaran pagan ya kan di bawah Babylonia apalagi Persia begitu juga akhirnya apa akhirnya di dalam bangsa Israel ini ada sebagian yang masih bertauhid ada sebagian yang sudah terpapar nah ada indikasi bahwa Kristen itu juga sebenarnya diciptakan oleh orang-orang Yahudi yang sudah terpapar Helenisme karena di dalam suku Yahudi itu selain daripada 12 suku utamanya mereka juga punya kelompok-kelompok ada kelompok saduki pernah dengar ya di Bible ada kan saduki saduki itu adalah orang-orang Yahudi yang dekat dengan pemerintahan nanti ada lagi orang-orang Yahudi yang disebut dengan suku Farisi pernah dengar ya Farisi adalah orang-orang yang menjadi rabi-rabi nanti ada lagi dengan suku Eseni Eseni ini adalah orang-orang yang ya mereka religius tapi mistis gitu loh banyak mistisnya nah di tengah rai Kristen itu diciptakan oleh orang-orang Yahudi yang berasal dari suku Eseni ini dicampur dengan kelompok lain gitu karena ada mistisnya mereka percaya ada tiga tiga pribadi dan segala macam gitu gitu ya tapi maksud saya gini Bu kalau ada orang yang dari Kristen mau ke Islam terus dia mampir dulu ke Yudaisme gak apa-apa Bu gak apa-apa kita gak usah paksakan langsung masuk Islam gak apa-apa suruh dia belajar dulu disini nanti kita bisa buktikan bahwa ini ternyata tidak ditulis oleh Nabi Musa alai salam karena di waktu disini nih nah ini ada hubungannya disini pada waktu di Babylonia ini sudah mulai timbul yang namanya sekolah-sekolah atau di Islam kita kenal dengan mazhab ya kalau di Islam kita kenal ada empat mazhab ya yang populer ya disini juga mereka punya empat mazhab nih Bu nah empat mazhab ini apa itu adalah yang disebut dengan Yahwis yang kedua Elohis yang ketiga adalah Deutronomis yang terakhir Prisley empat mazhab ini ini yang menjadi sumber kisah di dalam sini karena ada empat sumber kisah yang dipakai dalam Torah makanya di dalam Torah banyak kontradiksi Bu gitu satu satu kitab aja yang tadi saya bilang misalnya kejadian gitu ya di dalam kejadian itu ada beberapa sumber ini nanti di dalam ulangan cuma ini aja gitu misalnya nanti di keluaran ini semuanya ada gitu nanti di bilangan mungkin dua atau tiga gitu ini sudah terbukti jadi disini banyak kontradiksi karena banyak sumber gitu nah kalau Quran kan gak begitu Quran kan sumbernya hanya satu dari Allah SWT nanti insya Allah Bu kalau dia sudah belajar Torah dan dia akhirnya mengetahui ada mazhab-mazhab itu dia pasti bisa berpikir sendiri nanti ada oke Alhamdulillah ya betul ya tadi yang saya bilang bangsa Israel dari mulai Mesir sampai ke Romawi itu sebenarnya di dalam tradisi mereka melalui Torah yang di dalamnya itu ada 613 hukum bukan cuma 10 perintah Allah ya ada 613 hukum yang dituliskan di dalam Talmud ya itu sebenarnya kurang lebih sama dengan Islam Bu ada wudhu ada tevila atau sholat ada perpuluhan atau zakat ada puasa sebenarnya sama semua ada kerudung hampir sama dengan Islam jadi sebenarnya saya juga berani bilang bahwa sebenarnya Bani Israel yang disebut di dalam Quran itu sebenarnya secara akidah mereka adalah muslim sebenarnya tetapi syariatnya belum sama dengan syariat yang dibawa Nabi Muhammad s.a.w. gitu loh saya juga berani bilang bahwa Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. kembali sampai Nabi Adam s.a.w. secara akidah semuanya adalah muslim muslim kan orang yang berislam islam itu kan artinya kan berserah diri jadi orang yang bermuslim orang muslim itu adalah orang yang berserah diri berserah diri kepada siapa kepada satu pencipta jadi dari Nabi Adam s.a.w. sampai Nabi Isa s.a.w. semuanya berserah diri saya berani bilang mereka muslim tetapi syariatnya belum sama dengan syariat yang dibawa Nabi Muhammad s.a.w. gimana oh syariat itu adalah ya sebenarnya arti daripada kata syariat itu sebenarnya adalah Torah Torah ini sebenarnya artinya syariat bu kalau mau tau nih Torah syariat itu sebenarnya sama artinya syariat atau dalam bahasa Indonesia adalah hukum ya hukum-hukum jadi syariat itu ya yang kita sekarang sebagai muslim jalankan ada sholat zakat kuasa haji kemudian bagaimana kalau orang melakukan kejahatan mencuri membunuh memperkosa hukumnya apa berdagang dengan manusia yang lain hukumnya apa itu semuanya adalah syariat syariat syariat-syariat yang diikuti oleh Nabi Adam alaih salam ke Nabi Nuh alaih salam ke Nabi Ibrahim alaih salam Nabi Musa alaih salam dan seterusnya itu syariatnya masih berbeda-beda karena wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi-Nabi kita itu kan untuk masa tertentu gitu tidak untuk sepanjang zaman gitu baru disempurnakan pada zaman Nabi Muhammad alaih salam ada lagi yang mau ditanya mungkin ya 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 saya tadi saya tadi sempat bertanya kan apakah Taurat Zabur Injil yang disebut di dalam Quran itu adalah ini ada yang berani jawab apakah Taurat Zabur Injil yang disebut di dalam Quran itu apakah ini ada yang berani jawab gak ada ha gak ada coba yang muslim dari lahir coba ha ini ada tulisan Taurat ada tulisan Injil bu Taurat Zabur Injil yang di Taurat Zabur Injil Taurat Zabur Injil di dalam Quran yang dibenarkan oleh Quran itu bukan ini saya tegaskan bukan ini kenapa kita nanti bisa bahas secara ilmiah bisa bahas secara akademis kenapa Taurat Zabur Injil yang disebut dalam Quran itu bukan ini karena apa ini salah satunya adalah ini penulisan-penulisan yang menulis itu orang-orang ini sekarang kita sebagai orang Islam mudah-mudahan Bapak Ibu setuju dengan saya Taurat Zabur Injil adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada nabi-nabinya dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu setuju atau gak setuju ya jadi kalau yang namanya nabinya sudah menerima wahyu kemudian dia sudah menyampaikan kepada umatnya kemudian nabi ini sudah wafat kemana wahyunya sudah mengikut ya sudah gak ada ya namanya wahyu kalau wahyu itu kan kemarin kan gini kalau kita manusia biasa bukan nabi kita menerima sesuatu yang berasal dari Tuhan itu bisa disebut sebagai apa ilham ya kan ilham untuk manusia bukan nabi kalau untuk nabi disebut wahyu nah kalau kita mendapatkan ilham terus kalau kita sudah mati kemana ilhamnya ya sudah hilang dan Taurat, Zabur, Injil di dalam Quran tidak dijanjikan untuk dijaga bu yang dijanjikan untuk dijaga hanyalah Quran nah sekarang bedanya apa bagaimana caranya Quran dijaga apakah dengan buku-buku seperti itu apakah dengan software-software yang di handphone apakah dengan soft copy-soft copy yang di komputer ternyata tidak Quran dijaga melalui siapa bu penghafal Quran hafiz-hafiz Quran jadi kalau semua mushaf Quran ini kan sebut mushaf ya pak ya ini mushaf Quran terus kemudian soft copy yang di komputer kemudian apapun lah yang berhubungan dengan Quran secara fisik ya baik hardware maupun software semua di seluruh dunia dihapuskan atau dimusnahkan berani gak berani kita orang Islam hancurin semuanya mushaf Quran dan segala macem dalam waktu singkat Quran bisa direkonstruksi kembali oleh siapa oleh hafiz-hafiz Quran begitu hafiz Quran kita kumpulin berapa mereka suruh membacakan tulis ulang jadi Quran nah kalau ini semua Bible semua soft copy semua di seluruh bumi dihancurkan atau dimusnahkan bisa ada Bible lagi gak tidak ada karena tidak ada orang menghafal Bible tidak ada orang bisa hafal Bible gak usah hafal satu kitab begini satu lembar juga gak ada yang hafal kalau Quran kenapa orang bisa hafal Quran karena itu berasal dari Allah SWT sehingga dimudahkan orang untuk menghafalnya gitu Bu jadi kalau Ibu tanya tadi yang mana yang harus diikuti ya sudah dijelaskan dalam Quran bahwa kitab ini adalah kitab yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya tetapi apakah yang namanya kitab itu harus berbentuk buku ternyata gak juga Bu kalau kita baca di surat Mariam ayat berapa ya 30 coba coba baca 30 itu adalah perkataan Nabi Isa alai salam sewaktu dia masih bayi masih digendongan ibunya pada waktu dia membela ibunya dari tuduhan orang-orang Yahudi bahwa dia berzinah coba bisa gak Bu tolong bacain di surat Mariam ayat 30 Nabi Isa alai salam itu berkata pada waktu dia masih bayi masih berada di gendongan ibunya dia mengatakan bahwa aku ini hamba Allah dan aku diberikan apa kitab atau dalam kurung Injil jadi apakah bayi itu menerima buku dari langit begini gak dong bukan begitu maksudnya yang disebut dengan kitab itu artinya bisa berupa hukum atau perintah atau ketetapan gitu maksudnya untuk Bani Israel gitu tapi bukan berarti bayi terima kitab kedebuk gitu bukan jadi yang namanya kitab taurat kitab zabur kitab Injil itu belum tentu harus berupa buku jaman Musa apa sudah ada buku sudah ada kertas belum jaman Nabi Isa belum jaman Nabi Muhammad SAW aja belum apalagi yang sebelum sebelumnya jadi yang namanya kitab itu adalah bisa berupa hukum ketetapan perintah mudah-mudahan yang mana yang dituliskan langsung ada dua versi bu jadi ada kontradiksi di satu ayat dituliskan Tuhan sendiri yang menulis di ayat lain dituliskan Musa yang menulis tetapi pada prinsipnya gini saya ingin menegaskan bahwa Al-Quran ini mempunyai tiga fungsi bu fungsi yang pertama adalah musadik dia membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya diturunkan Taurat Jabur Injil kemudian membenarkan itu artinya memang benar bahwa kitab-kitab Taurat Jabur Injil itu sudah diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu yang kedua Quran juga berfungsi sebagai Al-Muhaymin batu ujian artinya dia mengoreksi apa yang salah dipahami oleh Bani Israel dia mengoreksi kemudian yang ketiga dia adalah Mubayin menjelaskan apa yang disalahpahami oleh Bani Israel sehingga mereka selalu berbuat kalau boleh saya bilang itu cirik gitu ya musrik jadi yang ibu tadi bilang 10 perintah Allah itu semuanya sudah dirangkum di dalam Quran menghormati ayah ibumu jelas berbuat baik kepada sesama ayatnya banyak jangan membunuh jelas jangan berdusta jelas jangan menipu jelas riba pun jelas gak boleh apalagi yang banyak sekali ayat-ayat di dalam Quran jadi sebenarnya apa yang dirangkum ada yang apa yang ada di dalam Torah apa yang ada di dalam Zabur apa yang ada di dalam Injil itu semuanya ada di dalam Quran Cuman mungkin teksnya atau narasinya atau diksinya mungkin berbeda tetapi maknanya itu sama mabuk ada lagi ini udah masuk suhur belum sih udah kan oh bentar lagi oke baik ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup silahkan pak Waalaikumsalam ya maksud bapak ini awalnya gini jadi pak sebenarnya dari abad kedua itu sudah mulai ada kelompok yang namanya saya lupa namanya apa ya Martianites kalau gak salah ada ada kelompok yang mencoba menyusun Bible tapi isinya agak berbeda dengan Bible yang sekarang kita lihat ini dan teksnya juga berbeda jadi di dalam kekerisanan awal itu memang banyak kelompok-kelompok yang berbeda-beda pahamnya pun juga berbeda-beda dan itu berevolusi pak jadi Trinitas itu gak serta-merta nongol Trinitas itu enggak pak kita lihat dengar azan dulu ya saya lanjutkan sebentar ya habis itu kita sholat tadi pertanyaan bapak sejak kapan mereka mempercayai Bible gitu pak ya Bible itu sendiri baru dikanonisasi di abad keempat pak akhir abad keempat setelah beberapa konsili gitu nah kenapa begitu lama baru dikanonisasi karena sebelumnya itu mereka harus berjibaku dulu dengan menetapkan atau apa namanya memutuskan akidah mana yang diikutin gitu pak karena banyak kelompok-kelompok gitu dan Trinitas itu yang sekarang dipegang oleh kelompok yang utama itu tidak serta-merta timbul menjadi akidah yang paling utama gitu pak itu melalui evolusi gitu pertama-tama di abad-abad awal gitu pak ya paham yang pertama timbul tuh paham doketisme ini mempercaya bahwa Yesus itu bentuk Tuhan di bumi gitu kemudian enggak lama dikalahkan oleh paham separatisme separatisme itu paham yang memisahkan jadi Yesus itu sebenarnya manusia dia mendapatkan keilahian pada waktu dia dibaptis kemudian pada waktu disalib yang diangkat itu Kristusnya bukan Yesusnya gitu oke baru denger mungkin pak ya yang ketiga paham yang disebut dengan modalisme modalisme itu yang percaya bahwa Yesus itu ya Bapak Bapak itu ya Yesus gitu jadi sama pribadinya gitu bukan pribadi yang terpisah gitu beda dengan Trinitas kemudian modalisme ini pecah lagi menjadi modalisme monarkianisme modalisme sabelianisme gitu di Indonesia sekarang kalau kita lihat ada gereja yang namanya gereja ala Esa tulisannya Esa gitu ya itu yang mengikuti modalisme sabelianisme nah baru di abad kedua ada istilah yang disebut dengan Trinitas yang dicetuskan oleh Tertulian kemudian diterima oleh gereja kemudian dimodifikasi oleh gereja Tertuliannya sendiri akhirnya dibuang oleh gereja dimodifikasi oleh gereja Pak jadi pahamnya apa Bapak bukan Yesus Yesus bukan Roh Kudus Roh Kudus bukan Bapak tapi ketiganya satu ketiganya hakikatnya Tuhan gitu paham gak Pak Bapak paham Trinitas benar Sarjana Barat itu mengatakan yang bilang paham Trinitas sebenarnya dia gak paham karena apa katekismenya berlanjut Bapak Maha Kuasa Anak Maha Kuasa Roh Kudus Maha Kuasa tetapi bukan tiga Maha Kuasa tapi satu Maha Kuasa ngerti gak Pak paham bohong ya nah jadi baru di abad keempat itu yang namanya Trinitas baru mulai apa namanya menjadi dikuatkan gitu ini melalui beberapa konsili konsili yang pertama konsili Nisea Nisea 325 Masehi ini menetapkan bahwa Yesus punya hakikat yang sama dengan Bapak makanya dia disebut atau dianggap sebagai Tuhan Yesusnya Tuhan gitu yang kedua konsili Konstantinopel Nopel tahun 381 Masehi disini baru ditetapkan Roh Kudus juga punya hakikat yang sama dengan Bapak jadi baru di tahun ini Roh Kudus disebut juga sebagai Tuhan berarti di tahun 381 ini baru baru diresmikan gitu namanya Trinitas gitu Pak bayangkan dari abad pertama sampai abad keempat 400 tahun baru ditetapkan Trinitas kemudian ada lagi konsili namanya Efesus tahun 431 Masehi nanti ada konsili lagi Kalsedon 451 Masehi di Efesus tahun 431 ditetapkan Maria sebagai Teotokos bunda penghantar Tuhan ke bumi di Kalsedon ditetapkan Yesus itu punya dua nature atau dua sifat yaitu 100% manusia dan 100% Tuhan jadi konsili-konsili ini dibuat untuk menetapkan atau meneguhkan akidahnya orang Kristen gitu Pak Bible-nya sendiri baru dikanonisasinya di abad keempat akhir abad keempat gitu finalnya jadi kalau Bapak tanya sejak kapan mereka mempercayai Bible itu ya berarti dimulai abad keempat Pak tetapi apakah Bible yang di abad keempat itu sama dengan Bible yang sekarang saya pegang itu ternyata ada bedanya Pak contohnya adalah ayat-ayat yang tadinya di abad keempat itu gak ada disitu ada gitu karena selalu mereka berevolusi menyempurnakan akidah mereka tetapi untuk kelompok yang berkuasa untuk kelompok yang tidak berkuasa dokumen-dokumen mereka dihancurkan dibakar contoh misalnya kelompok Arius atau yang disebut ajarannya Arianisme Pak Arianisme ini percaya satu Tuhan Yesus bukan Tuhan Yesus adalah hanya anak Allah tapi sebutan anak Allah itu sebenarnya maksudnya adalah orang soleh cukup jelas ya menurutnya menurutnya selamat menurutnya